Intro Selama tahapan proses pendaptaran Bapak Selon hingga penetapan bakal calon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya pada Pemilu Kada tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilu Kebupaten Kuburaya belum menemukan pelanggaran pemilu yang benar-benar memenuhi unsur formal Mulai dari awal pemberkesan bakal calon hingga pada tahap penetapan pasangan calon Panwaslu Kabupaten Kuburaya masih belum menemukan hal penting terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bakal pasangan calon maupun tim dan relawan Banyak laporan yang masuk dari masyarakat namun ketika ditindak lanjuti dan di crosscheck di lapangan laporan-laporan dan temuan yang disampaikan ke Panwaslu tidak memenuhi unsur formal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu Nah terkait dengan temuan yang bisa menemukan kalau laporan-laporan ada beberapa namun ketika ditindak lanjuti dan kita kaji laporan-laporan itu telah sudah kami proses tetapi hasil-hasil kajian ini sudah tidak memiliki unsur formal jadi persyaratan laporan itu saya akan dihantikan Darwis menambahkan terkait dengan alat peraga kampanye bakal pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon maka alat peraga kampanye yang masih terpasang harus segera diturunkan sebelum masuk tahapan kampanye dari Kubur Raya Faisal Abu Bakar melaporkan